Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Karena doa itu adalah Perisai daripada orang yang beriman kepada Allah Jadi andalanya orang yang beriman Bila doa, dimanapun Keadaannya seperti apa Kondisinya kayak kita berdoa Dan juga Tadaruk Bagi satu orang jawa Di pindih-pindih Di pindih-pindih Merundukkan Bajah kita Menangis, merontah-rontah Mengemis Permintaan kepada Allah Kalau tiga saja kita realisasikan Kita tidak masuk di sana Itu sahabat-sahabatku sekalian Mudah-mudahan sore hari ini Atau selesai Terus konten ini Kalau ada rekomendasi Silakan komen Atau mungkin ada yang kurang setuju Dengan konten ini Assalamualaikum Assalamualaikum Siapa bu? Namanya Dari lalu kan Terasa Kayak di Keputusan 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 Terima kasih. 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 emangnya kenapa saya bertanya jawab saja langsung nggak usah berbelit-belit berapa bulan berapa minggu 18 hari 18 hari Anda satu bulan satu bulan 18 hari luar dari luar efeknya apa kalau ada masuk kerajaan ini kenapa saya dipanggil saya mau bertanya-tanya saya ingin lama-lama sampai anak saya sembuh kembali nanti tabrak ada jembatan ada di perkampungan penghubungan ini ini penghubungan dasarnya ini terus lewat anak saya lewat terus ditabrak ditabrak saya ingin balas dendam berarti anda ini wujud jen yang dikasihnya telah berbelakangnya gara-gara anak anda tidak jendam ya siapa yang tidak marah kalau anak sendiri disakiti ya terus kenapa memang memang anaknya anda lu iya sampai kepalanya tinggal separuh sampai segitunya jatuh memang jatuh kebawah ditabrak ditabrak sepeda 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 digonceng berarti ibu ini kan digonceng berarti iya betul terus cara dendamnya anda seperti apa masuk setelah masuk saya lalu apa masuknya lalu apa nah terus waktu ibu tidur kosong masuk ke saraf 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 jatuh kemana ke separuh separuh terus matanya itu itu efek saya anda anda apakah disiram pasir diapakah apa ditiup diapakah anda wujud apa sih kodok kodok anda apakah makanya ini sampai sebegitunya diapakah ditiup atau dijilati terus dikencingi dikencingi matanya anaknya anda sekarang dimana tempat saya di jembatan di sana sampai hilang separuh apa separuh separuhnya yang luka wah separuh hilang separuh hilang tidak tidak ada separuh kepala tidak tapi 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 kenapa sampai semudah itu anda masuk ke adanya ibu ini tidak ada yang tidak mungkin bagi saya ya coba itu targetnya apa coba sampai saya puas 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 jadi ada yang tidak mengandalkan untuk keluar tidak tidak kata kalau anda lama-lama keraganya ibu ini apa yang nanti di kita separuh gosong panah gosong apa namanya anda jen namanya enggak ada nama anda berarti kafir ya anda berarti kafir ya urusan anda apa urusan saya Ya ini bukan urusan Anda. Nah kalau kan ada kata-kata begitu biasanya itu kata-kata jen kiriman itu. Urusan Anda apa atau Anda ikut-ikut. Anda ini sebenarnya jen datang sendiri karena gendam atau Anda ini jen kiriman. Ya gudok. Anda ini jen kiriman atau jen datang sendiri. Saya nggak mudah percaya sama jen-jen saya tidak mudah percaya. Pak interogasi dulu sama saya. Tak filter dulu. Urusan Anda apa? Urusan ya urusan supaya ibu ini sempurna saja. Ini bukan urusan Anda. Nah ini menjadikan saya teringat. Dari mediasi-mediasi sebelumnya kalau ada kata-kata seperti ini. Kayaknya Anda ini jen kiriman. Jen kiriman atau memang usul dendam. Saya mau pulang. Anda ini jawab dulu. Teguh. Teguh. Anda kan enggak. Saya tidak punya pesan saya. Anda tambah kesakitan di sini. Sedangkan saya tidak punya niatan untuk nyakiti Anda. Kalau Anda secara pertanyaan atau introduksi saya dijadikan. Jujur. Pas kan. Ini bukan urusan Anda. Satu kali. urusan Anda apa untungnya apa bukan urusan Anda tapi saya punya Allah sakit urusan anda apa lepaskan 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 atau datang sendiri dengan dasar dendam tambah kakuan tidak menjawab anda tambah kakuan sakit kenapa berarti anda kiriman lepaskan lepaskan jawab ya jujur ya segala pertanyaan saya sakit lepas jadi ini harus menjawab secara jujur berarti anda punya Tuhan anda punya Tuhan berarti anda ini anda ini jen yang dikirim yang dikirim sama Tuhan anda untuk menyakiti ibu ini gak usah banyak gerak ya saya gak ingin bertele-tele ya anda dikasih apa dikasih apa dikasih apa ayam ayam terus jujur asal asal muasal ya mengirim anda ke ibu ini itu saya tidak cuman disuruh jangan bikin saya marah jangan bikin saya marah jangan bikin saya marah sana sana untuk sana untuk jadi anda ingin dikirim apa manggil apa Tuhan majikan mbak 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 dari mana mbak anda ini dari mana timur timur mana mana timur oh timur majura pemakasan semenet kenapa kok awal-awalnya anda kok masuk ke itu karena efeknya itu dari mata memang tugas saya apa anda anda ditugaskan apa coba ditugaskan apa anda biar kosong mana wajahnya wajahnya targetnya berapa bulan berapa tahun dari mbak anda itu satu satu tahun iya sekarang aja sudah begini tunggu satu tahun menurut tahun anda dari konek gunung 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 atau hutan gunung gunung mana gunung ngambilnya di sana tumbuhnya pakai apa kepala kepala apa kambing kepala kambing dasar iri dasar hasud ya dasar iri dasar hasud datang ke ibu ini untuk menyakit dia jadi anda tidak anda tidak pulang-pulang selalu ada di laganya ini kenapa kau setiap marit-marit tiba haa teman begitu kenapa kau pergi kemasinya dimana siang takut oh siang anda takut siang rasa enakan terus anda masuk mengusik lagi ibu ini terbenamnya matahari terbenamnya matahari sampai kapan itu sampai pergi matahari ya benar ya Bu ya jadi Mahbib langsung ketemu pagi lagi astagfirullah kamu kok jahat kamu jim itu tugas saya aduh kamu tuh gimana terus matanya itu bagaimana kok sampai seperti itu anda ini bener-bener kodok bukan ya apa bener-bener kodok jujur kalau kodok ini kodok kodok anda apakah itu matanya itu kasih kecil memang tugas dari mbak kamu itu terus efeknya kalau anda keluar dari laganya ini ringan apanya ringan seluruh badan coba sebutkan efek apa sih kalau lama-lama anda diraganya ibu ini coba di samping mata apalagi yang ibu rasakan coba anda usik apanya saja apa kepala kenapa 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 pening pusing kemaranya pusing terus apalagi ada pusing sininya apa tengah ya sininya kenapa penasaran gimana anda apakan itu apa ada tusuk-tusuk sama apanya ya bener-bener sini 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 sama belakang punggung punggung eh jen punggung itu lama-kelama-kelama nanti efeknya ke situ ke belakang situ seluruh badan separuh badan separuh badan separuh badan yang punggung yang punggung anda anda apakan itu punggungnya diapakan Oh gitu kan jadi anda ini memang murni ya murni daripada jen kiriman dari mbah itu ya Iya Iya saya mau pulang pulang kemana ibu balik lagi kepingin balik lagi ke raga ini eh tuh ya kasihan lah kasihan itu udah gini ajalah kamu kamu dikasih apa sama simba itu ayam apa nah kita apa darahnya darahnya mau nggak biasanya dikasih berapa ayam biasanya tiga tiga ayam gini kita Bagaimana kalau bikin perjanjian ya tak tak siapkan tiga ayam ya setelah itu kalau anda nanti kuat mendengarkan ucapan saya makan semua ayam gara-garanya di minum kalau anda tidak kuat ya kalau anda tidak kuat Anda harus mengikuti dan menurut apa kata saya mau 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 nggak apa dulu apanya jangan bohong saya ayam 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 hitam kan ketam tiga tiga ayam 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 ay gimana gimana seneng gak seneng gak seneng gak nanti dulu nanti dulu sesuai perjanjian kita Anda kuat dengarkan apa yang saya ucapkan makan ini nggak boleh dengarkan dulu kalau Anda kuat makan bisa-bisa nanti tak tambah sama saya ya tambah sama saya dengarkan dulu kuat makan nggak kuat ngerti omongan saya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah gimana gimana kuat enggak gimana panas ya oke berarti Anda sudah menyatakan tidak kuat mendengarkan ucapan saya ya panas oke udah kembali lagi sekarang ada saya ucapan saya apa itu panas ya itu asma akun Tuhan kami Allah ya Ayo coba tirukan saya Bismillahirrahmanirrahim ashabu 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 Allah 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 ilaha di-Illallah wa ashadu wa ashadu Anda Muhammad Muhammad Rasulullah Saya bersaksi Tiada Tuhan Yang patut disembah Kecuali Allah Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Putusan Allah Sudah Anda tidak akan tertekan lagi Anda tidak akan panas lagi Karena Anda sudah beriman kepada Allah Jangan merubah-rubah Keimanan Anda Bahwa Tuhan semesta alam Adalah Allah Jadilah Anda jen yang bermanfaat Dan agama Islam Belajar tentang ketahuitan Untuk mengenal Allah Cari guru dari bangsa Anda Yang mengerti tentang agama Anda tidak akan haus darah Anda tidak akan terbayang-bayang Ayam-ayam atau darah Dan Anda tidak pernah akan dibudak lagi Diberbudak lagi oleh Bangsa kami dari bangsa manusia Arti yang dinamakan Dukul itu Paham ya Siapa Tuhan Anda? Allah Tuhan Anda siapa? Allah Tuhan Anda siapa? Allah Allah Sekarang namanya Anda Tak kasih nama Ilyas Ya Karena tandanya Anda sudah beriman kepada Allah Ilyas ya Nama Anda siapa? Ilyas Tuhan Anda Tuhan Anda siapa? Tuhan Allah Ya Ilyas begini Ya Anda sudah beriman kepada Allah Saya bertanya Ya Apakah daripada ibu ini Ada bekas-bekasnya Setelah Anda masukin Satu bulan lebih itu Ya Gimana bekas-bekasnya? Coba sebutkan Anda akan mendapatkan kekuatan Untuk mengobati Atau mengeluarkan bekas-bekas Sampai Anda masukin Gimana? Oh di mata sini Sebelah kiri Ya Dapat bisa enggak itu ditarik Dapat ditarik Bekas-bekasnya Anda semakin kuat Anda semakin kuat Anda semakin kuat Semangat Ya Dapat ditarik Dari sini juga bisa kan? Ya Atau mungkin Disuruh maju ke sini Ibunya Jadi kalau Tuhan saya marah Gimana? Tuhan Anda Mbak Anda Tidak akan marah-marah Anda takut sama Anda Sudah Ya nyebut Allahu Akbar Dia akan Ya lemah Ya Karena posisi Jin dan manusia Itu sama-sama Beribadah kepada Allah Takut hanya kepada Allah Takut saja Kenapa takut sama manusia Ya Takut sama Allah Manusia gak perlu Ada yang ditakuti Selagi Anda benar Selagi Anda taat kepada Allah Manusia akan takut kepada Anda Paham? Ilyas Siapa Tuhan Anda? Ilyas Ilyas nama Anda Bukan Tuhan Allah Allah Siapa Tuhan Anda? Allah Siapa Tuhan Anda? Allah Nama Anda siapa? Ilyas Nanti kembali ke mana Ke gunung lagi Atau kemana Bapaknya cari tempat zaman Bagaimana? Suruh ke sini atau bagaimana? Ibu ini Hah? Iya Sini 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 Nah ini Bekasnya itu ditarik Sini 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 selamat menikmati terima kasih 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 terserah anda jangan mau diperbudak lagi sama si itu tuan-tuan atau umbah-umbah itu saya akan cuman dibeli saya ikut saja jangan balik kalau gunung kami Bagaimana mau disuruh-suruh lagi untuk menyakiti manusia siapa Tuhan anda Ilyas Nama anda Ilyas Tuhan anda itu Allah 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 namanya anda Ilyas terima kasih nanti kalau saya mengucapkan salam Assalamualaikum nanti jawabannya Assalamualaikum salam ya itu doa selamat itu saling saling mendoakan ingat sekali-kali jangan sekali-kali mau diperbudak dari bangsa kami manusia dengan cara bagaimanapun karena posisi anda ini sangat sebenarnya ya untuk ibadah kepada Allah bukan untuk diperbudak bukan untuk disuruh menyakiti atau mendolimi tidak ya itu nanti dibenci oleh Allah ya 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 terima kasih balik ke sana ke gunung kami ya coba coba dulu Assalamualaikum jawabannya apa Salamualaikum jawabannya Waalaikumsalam jawabannya Waalaikumsalam salam begitu ya siapa Tuhan anda Allah 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 gitu ya terus terus begitu Allah 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 ya Allah yang namanya anda Ilyas ingat-ingat Tuhannya anda Allah 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 Nabi Muhammad ya pahami dulu Allah itu ya Allah Allah saya pahami dulu nanti tahu tentang agama Islam ya ya terima kasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih Hai sahabat-sahabatku sekalian di jadi jadi harus masjid dengan kosong bagaimanapun zaman kemodel ini berhukul atau santet seher itu masih ada santet seher itu masih ada selamat selamat ya ya sudah cukup Alhamdulillah sudah selesai sudah terima kasih terima kasih